Halo teman-teman masih bersama saya Aposan Panggabian disini kita sedang berada di tanjakan dekat tanjakan Batu Jomba disana itu yang truk merah parkir yaitu tanjakan Batu Jomba disini jalan rusak sempit ya jadi harus penuh kesabaran atau berhati-hati juga ya teman-temannya agar terhindar dari melakai ya seperti disini ada ini truk kanter koldisel yang sedang mengalami terbalik ya Apakah ini kejadiannya tadi malam atau kapan ya sepertinya muatan jeruk ya teman-temannya kita akan lihat dulu ini kece kali ini mobilnya Wah overload overload Oke ini dia truk yang sedang mengalami terbalik ya teman-temannya pelat da padangnya pelat da padangnya mungkin ini karena diakibatkan ini jalan bergelombang ya sehingga membuat truk ini terbalik kalau disini kecelakaan dicamin masih aman ya bersyukur lah buat teman-teman para driver orang-orang kampung sini masih baik ya kan aman-aman aja barangnya ya kan di jalannya rusak parah bos ya kan semoga ini menginformasikan berhati-hati selalu teman-temannya di saat berkenderaan karena keluarga menunggu di rumah ya di sini terlihat muatannya jeruk apakah ini semua jeruk ya kita tidak tahu mungkin kita tidak akan melihat nanti evakuasi evakuasinya ini ya karena kita akan melanjutkan perjalanannya nanti ya teman-temannya ada yang mau diburu ya pokoknya ini sekedar informasi aja tetaplah berhati-hati di saat melewati batu jomba teman-temannya jalan-temannya jalannya bukan disengaja atau saya peralat juga banyak orang yang mengatakan bahwasannya tanjakan disengaja nggak ada manusia yang menengaja jalan rusak ya kan nggak ada itu tapi karena memang tanah di sini di daerah batu jomba ini tanahnya tanah gambut jadi sehingga di saat musim hujan membuat jalan cepat rusak ya dan seperti ini bergelombang-gelombang ya dan sudah pasti ini diakibatkan jalan yang bergelombang sehingga truk ini terbalik ya dan sampai jumpa